Sejumlah kantor simpan pinjam di Ngawi sementara dihentikan operasionalnya. Hal ini setelah dari Dinas Kooperasi dan UMKM Ngawi melakukan penertiban di mana diketahui banyak operasional mereka yang berkedok operasi. Terlebih, sistem operasional mereka dinilai selalu merugikan masyarakat. Dinas Kooperasi dan UMKM beserta Satuan Polisi Pemperaja mendatangi sejumlah kantor simpan pinjam berkedok operasi. Keberadaan kantor tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat. Mereka operasional secara harian, mingguan, dan bulanan dengan menagih para nasabah atau peminjamnya secara langsung atau biasa disebut sebagai bank plecit. Dalam pelaksanaan praktek di lapangan bahkan bunga yang diberikan cukup tinggi sehingga sangat membebani masyarakat. Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Ngawi menjelaskan keberadaan kantor-kantor ini dinilai sangat meresahkan sehingga mendasar instruksi bupati harus ditertibkan termasuk penghentian operasional kantor tersebut. Bahkan saat mendatangi salah satu kantor petugas juga sempat menemukan sejumlah pemohon pinjaman yang dimasukkan kantong plastik baik berupa kartu keluarga, KTP, dan lain sebagainya yang tidak tersimpan rapi untuk berkas jaminan. Berdasar data yang dimiliki Dinas saat ini terdapat delapan kantor simpan pinjam yang berkedok kooperasi. Pihaknya juga akan melakukan pengecekan di sejumlah pasar tradisional karena banyak dari para peminjam biasanya merupakan para pedagang pasar. Saya sudah matur Pak Bupati yang memang itu meresahkan masyarakat. Nanti ke depan akan kita surati desa. Seandainya kan kooperasi itu menarik di desa tidak ada SPT-nya dari kooperasi, tidak ada nama yang akan ditarik dari kooperasi. Itu berarti bukan anggota. Itu bisa ditangkap silahkan. Saya mau anu gitu. Berarti yang ke desa pun silahkan. Ada anu berdindak. Jadi kalau kooperasi kooperasi, katakanlah ada yang pinjam ditarik anggota kooperasi. Itu harus ada surat tugas dan sebagainya. Tertip kita nanti biasa tertip. Jadi kalau mungkin tidak ada surat tugas, tidak ada namanya anggota kooperasi yang pinjam, itu berarti kooperasi itu ilegal. Harusoyo menambahkan, ke depan jika ditemukan kembali, maka akan kembali dilakukan penertiban dengan koordinasi dengan Satpol PP serta pihak kepolisian. Terlebih operasional kantor simpan pinjam yang berkedok kooperasi ini dinilai sangat meresahkan masyarakat. Ito Wahyu, JTV, Nawi.